Intro Berdasarkan pada pemaparan Al-Quran Surga jumlahnya banyak Nama-nama surga tersebut pun berbeda sesuai pada tingkatannya Apa saja nama-nama surga tersebut? Inilah nama-nama surga beserta tingkatannya Intro Yang pertama surga firdaus Surga firdaus adalah jenis surga yang berada paling atas Surga jenis ini tercipta dari emas merah Dan surga firdaus ini dikhususkan bagi orang-orang yang khusus sholatnya Serta orang-orang yang menjauhkan diri dari perilaku Atau perkataan yang tidak bermanfaat Aktif dalam kegiatan sebagaimana yang ada dalam Al-Quran Contohnya berzakat Selalu menjaga kemaluannya Selain itu menunaikan sesuatu hal yang menjadi amanah Untuk dirinya Selalu menepati janji dan menjaga sholatnya Tingkatan yang kedua ada surga Oden Surga Oden adalah suatu jenis surga yang memiliki tingkatan yang kedua Surga jenis ini tersipta dari intan putih Dan surga Oden ini dihuni oleh orang-orang yang beriman Dan beramal soleh Orang-orang yang berbuat baik Selain itu Surga jenis ini ditempati oleh orang-orang yang memiliki kesabaran Dalam menghadapi cobaan dan tantangan Yang ketiga ada surga Naim Surga Naim adalah suatu jenis surga yang memiliki tingkatan yang ketiga Surga jenis ini tercipta dari perak putih Dan surga Naim ini diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT Dengan tidak mencampuri hal tersebut dengan urusan duniawi Yang keempat surga Ma'wah Surga Ma'wah adalah jenis surga yang tingkatannya ada di tingkatan yang keempat Surga jenis ini tercipta dari jamur di hijau Dan surga Ma'wah ini dihususkan bagi orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Yang kelima ada surga Darussalam Surga Darussalam adalah jenis surga yang tingkatannya berada di tingkatan yang kelima Surga jenis ini tercipta dari yakut merah Dan surga Darussalam ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mempertahankan iman Dan islamnya terhadap Allah SWT Yang keenam ada surga Darul Mukomah Surga Darul Mukomah adalah jenis surga yang memiliki tingkatan yang keenam Surga jenis ini tercipta dari permata putih Dan surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT Hal tersebut seperti yang tercantum dalam surat Fatir ayat ke-35 Yang ketujuh ada surga Al-Maqomul Amin Surga Al-Maqomul Amin adalah jenis surga yang memiliki tingkatan yang ketujuh Surga jenis ini tercipta dari permata putih Dan diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa Surga Al-Maqomul Amin yaitu sebagai tempat Di mana orang yang mendiami surga tersebut Tidak ada rasa ketakutan Dan rasa kekhawatiran yang sama sekali di dalam hatinya Yang kedelapan ada surga Huldi Surga Huldi adalah jenis surga yang tingkatannya berada di tingkatan yang kedelapan Surga Huldi diciptakan oleh Allah SWT Dari merjan merah dan kuning Dan surga jenis ini diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu menjalani perintah Allah SWT Dan menjauhi larangannya Demikianlah pemaparan mengenai 8 tingkatan jenis surga yang ada di agama Islam Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh